Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy dan kita masih membahas mengenai penerimaan negara yang berhasil melampaui target dan kali ini telah bergabung bersama kami Kepala Kajian Makro LPM Universitas Indonesia, Bapak Febrio Kacaribu. Terima kasih. Dan ini kalau kita lihat tadi di depan sudah mengatakan bahwa 2018 begitu kinclong. Nah, Anda sendiri bagaimana menanggapi bahwa penerimaan negara sepanjang tahun 2018 ini yang ini tentunya berhasil melampaui target kita di APBN 2018? Patut kita syukuri, mengingat memang tantangan yang dihadapi 2018 itu luar biasa. Dan kita tidak sendiri, perekonomian kita tidak sendiri. Cuma memang harus kita lihat juga detailnya. Nah, walaupun sebenarnya ini harus kita, pertama harus kita akui dulu sebagai prestasi. Itu harus kita akui dulu. Karena memang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian APBN, pencapaian realisasi APBN tahun ini memang secara umum lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, khususnya kalau saya ingin soroti pertama adalah secara umum langsung rasio pajaknya juga naik. Nah, itu susah itu. Itu tidak gampang untuk menaikkan rasio pajak ketika pertumbuhan ekonominya belum tumbuh maksimal. Kita kan pertumbuhan ekonomi kita paling rendah kemarin di 2015, 4,8-4,9. Lalu 2016 naik sedikit ke 5,0. Lalu 2017 5,1. Nah, ini harapannya di 2018 ini kalau angka terakhir kami 5,2 atau 5,15. Begitulah. Tapi sedikit membaik memang. Tapi kita lihat bahwa prestasi penerimaan pajaknya itu lumayan. Ini jadi prestasi kita harus akui dulu. Lalu kalau kita mau lihat lebih detail, memang ada beberapa yang memang catatan-catatan kecil. Itu yang penting. Bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa windfall profit dari harga minyak itu sangat menolong. Khususnya dalam, karena sepanjang sampai bulan Oktober harga minyak itu tinggi sekali. Baru kemudian setelah Oktober ke sini tertolong. Tapi semuanya ini bagus. Karena apa? Karena rupiah kemudian tertolong. Nah, jadi pemerintah sudah dapat windfall profitnya. Lalu di dua bulan terakhir kita juga dapat sentimen yang sangat positif untuk rupiahnya. Sekarang hari ini malah kita tadinya hampir di bawah 14 ribu hari ini untuk rupiah. Jadi memang kita harus akui secara postur APBN kita itu sehat. Dan bahkan, makanya saya bilang ini prestasi. Karena mengingat tantangannya berat. Dan ini memang harus terus didorong. Kenapa? Karena kita ingin supaya kita meminjam, kita ini maksudnya pemerintah. Pemerintah meminjam itu bunganya makin rendah. Saat ini justru kita lihat di 2018 bunganya naik karena gejolak itu tadi. Nah, bagaimana supaya bunganya turun? Itu ratingnya harus naik. Ratingnya naik ini tidak lain-tidak bukan kalau si lembaga rating percaya bahwa pemerintah mengelola dengan disiplin. Dan ini memang sudah kelihatan. Sejak 2016 ke sini ini kelihatan sekali, signifikan sekali perbaikan, pelaporannya lebih transparan, makin update juga, pasar juga makin mengerti. Dan ini bagus untuk rating. Nanti ratingnya makin baik, naik satu notch saja. Sekarang kan triple B minus. Naik ke triple B, ini akan sangat signifikan dampaknya bagi biaya bunga. Nah, tapi kita lihat apakah memang positif-positif ini akan berlanjut sampai akhir tahun. Tapi sebelum kita bahas ini, ada pemirsa sebelumnya kita mengajak Anda untuk bergabung bersama Ami Ardini untuk mengikuti beberapa data. Silakan Ami Ardini. Ya, terima kasih Elisa. Pemirsa, memang penerimaan negara yang mencapai 102% dari target APBN 2018 membuat defisit anggaran menjadi lebih kecil dari prediksi awal. Dan kita akan lihat sejumlah data berikut ini. Kita pertama lihat dulu seperti apa kinerja APBN di tahun 2018. Ya, ini dia bahwa target penerimaan negara yang Rp1.894,7 triliun. Kemudian realisasinya ini naik 102,5% menjadi Rp1.942,3. Sementara belanja negara juga dari target Rp2.220,7 triliun. Pencapaiannya ini 99,2% dengan realisasi Rp2.202,2. Dan untuk defisit dari yang sebelumnya ditargetkan minus Rp325,9 triliun. Ini ternyata pencapaian ini 79,7% atau lebih kecil menjadi ada defisit Rp159,9 triliun. Sementara itu rasio defisit dari target Rp2,19% ternyata menjadi 1,76%. Ya, penerimaan negara bukan pajak melejit ini dengan pencapaian hampir 150% dari target. Namun penerimaan perpajakan lagi-lagi belum berhasil mencapai target. Kita lihat seperti apa penerimaan negara. Kita lihat dari pendapatan dalam negeri dari target Rp1.893,5 ternyata pencapaian hanya mencapai 101,8% atau realisasinya Rp1.928,4. Sementara untuk penerimaan dari perpajakan ini pencapaiannya hanya 94% yaitu Rp1.521,4 triliun. Dan PNBP ini realisasinya adalah 147,8% dari yang semula ditargetkan Rp275,4 triliun menjadi Rp407,1 triliun. Sementara itu penerimaan negara tercatat meningkat sejak tahun 2017 dan di tahun ini pemirsa pemerintah bahkan menargetkan penerimaan tembus di atas Rp2.000 triliun. Kita lihat seperti apa perkembangan penerimaan negara dari tahun ke tahun. Kita lihat di awal di tahun 2015 ini penerimaan negara adalah Rp1.793,6 triliun. Terus mengalami kenaikan di tahun 2016 sempat turun sedikit di tahun 2017 dan naik cukup signifikan menjadi Rp1.942,3 triliun di tahun 2018. Dan pencapaian di tahun 2019 ini ditargetkan ini akan naik menjadi Rp2.165,1 triliun. Ya, demikian Elisa, kembalikan Anda. Ya, Ami, penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak adalah faktor utama dalam mendorong penerimaan negara. Lalu bagaimana perkembangan kinerjanya? Ya, Elisa, penerimaan perpajakan ini meski belum berhasil mencapai 100 persen, namun kalau kita lihat trennya ini terus meningkat setiap tahun. Sementara itu penerimaan negara bukan pajak yang sempat turun di tahun 2017. Ini ternyata juga mengalami kenaikan sedikit. Kita lihat ini dia, perkembangan penerimaan perpajakan. Kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai dengan 2018 ini bisa dikatakan konsisten terus mengalami kenaikan dari semula Rp1.240,4. naik di tahun lalu, tahun 2018 ini menjadi Rp1.521,4. Sementara untuk target 2019 ini adalah Rp1.786,4. Selanjutnya kita lihat lagi, ini adalah penerimaan negara bukan pajak. Ini juga bisa dikatakan terus mengalami kenaikan dari tahun 2015 naik di tahun 2016. Kemudian angkanya sempat sama di tahun 2017 dan naik cukup drastis, hampir dua kali lipat. Ini di tahun 2018 dari semula Rp260,2 triliun, ini menjadi Rp407,1 triliun. Lantas di target 2019 ini sebenarnya targetnya masih di bawah dari, kalau kita lihat dari jumlah penerimaan di tahun 2018, yaitu Rp378,3 triliun. Ya, demikian data-data yang dapat saya sampaikan. Kini kita kembali ke Anda Elisa, silahkan. Baik, terima kasih Amie Ardini, Pak Yuna dan juga Mas Frebio. Ini kita tahu bagaimana caranya kita untuk menjaga optimisme ini tetap berlanjut hingga akhir tahun. Kita akan membahasnya. Usai jadat, tetaplah bersama kami, pemirsa dalam Hot Economic.